Palang Merah Indonesia Kota Batam membuka pelayanan Donor Plasma Convalescent bagi penyitas COVID-19. Donor Plasma Convalescent ini bertujuan untuk meningkatkan kesembuhan pasien terpapar COVID-19 dan persediaan plasma. Wakil Ketua Bidang Usaha dan Dana PMI Kota Batam, Asmin Patros, mengatakan layanan Donor Plasma Convalescent ini dibuka setelah PMI Pusat memberikan izin kepada PMI Kota Batam. Menurutnya PMI Batam ditunjuk menjadi salah satu tempat yang membuka layanan Donor Plasma Convalescent ke-60an. Secara umum PMI Batam berterima kasih kepada PMI Pusat atas penunjukan PMI Batam dalam layanan Donor Plasma Convalescent untuk didonorkan ke orang yang terkena COVID-19. Untuk Donor Plasma Convalescent ini baru dibuka di PMI Batam. Untuk proses Donor Plasma Convalescent ini sama seperti Donor Tromboveresis, dilanjutkannya Donor Plasma Convalescent ini bertujuan meningkatkan kesembuhan pasien terpapar COVID-19 dan persediaan plasma. Nantinya Plasma Convalescent akan disalurkan kepada rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Di Batam, setelah penantang-penantangan pelitian acara, dilanjutkan dengan ke masyarakat, PRT, RW, Lurah, dan sampai ke pulau, bahkan di luar pulau Batam juga bisa berikan pintar, hingga mahu, mohon maaf, sampai itu mohon maaf, bukan ada keliruan yang di dalam acara seperti ini. Dari ruang kota, dan sekarang kami sudah berkata, 1,2,3, lagi ya. 1,2,3, sekali lagi, 1,2,3. Ya, untuk menyangkut soal pengolahan darah dari orang yang pernah terkena COVID, memang saat ini PMI Kota Batam, Alhamdulillah, mendapat kepercayaan dari PMI Pusat, menjadi PMI Cabang yang ke-30, untuk dipercaya mengolah darah ini. Nah, saat ini sedang berproses, dan kami berharap bahwa pengolahan konvalesan ini nanti betul-betul membawa manfaat, dan bisa mendukung Satgas COVID untuk bagaimana penyembuhan terhadap para penderita. Sejauh ini masyarakat di Batam, setelah diolah, dibawa kemana? Pak, plasma setelah diolah, dibawa kemana? Oh, ya. Jadi, ini seperti proses donor juga, berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Pertama, darah diambil dari pasien yang pernah kena COVID, yang lolos uji, screening, karena harus diuji juga. Kemudian darahnya diambil, diolah, setelah diolah, harus melalui proses di rumah sakit untuk ditransfusikan lagi ke dalam. Plasmanya itu dimasukkan lagi ke badan orang yang menderita COVID itu. Jadi, proses ini yang ternyata di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Hanya yang lolos screening untuk mendapatkan plasma konvalesan ini yang tidak banyak. Kalau di Batam tadi, Pak? Kita sekaligus menghimbau masyarakat Kepri, mari donorkan darahnya kepada PMI Batam untuk diolah menjadi plasma konvalesan yang tujuannya adalah bisa menolong orang lain. Jadi, kita pernah kena COVID, tapi darah kita insya Allah mampu membantu orang mengobati COVID. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.